Halo semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial cara mendownload ke TPU THE menggunakan laptop dan HP Sekarang saya akan memberikan tutorial bagi yang menggunakan laptop Ya, bukalah browser terlebih dahulu Dan kita buka website siya.ut Nanti link akan saya taruh di deskripsi Setelah itu kita login seperti biasa Kita isi email, password, dan kode verifikasi Nah, sekarang kita masuk pada bagian non-pendas Pada menu sebelah kiri kita pilih laporan Dan kita klik cetak KTPU THE Selanjutnya kita klik cetak KTPU Nah, ini merupakan tampilan dari KTPU UAS THE Universitas Terbuka Sekarang kita klik download pada bagian ini Setelah terdownload, untuk membukanya pilihlah file yang telah kita download Lalu klik open Dan kita pilih Adobe Acrobat Reader Pastikan kawan-kawan memiliki aplikasi yang bisa membaca file PDF Di sini saya menggunakan Adobe Acrobat Dan kawan-kawan bisa juga menggunakan aplikasi yang lain yang mendukung file PDF Nah, sekarang cara yang kedua Pertama-tama kita buka browser terlebih dahulu Dan kita ketik UT pada bagian pencarian Lalu kita pilih cetak KTPU Dan sekarang kita isikan name dan tanggal lahir serta kode verifikasi Lalu klik cetak Nah, sekarang kita download seperti pada cara sebelumnya Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial Mendownload ke TPU THI UT Bagi yang menggunakan HP Masih sama pada cara-cara sebelumnya Yaitu kita buka browser terlebih dahulu Dan kita ketikan Atau kita buka website si UT Lalu kita pilih login Isilah email Password Dan kita jawab pertanyaan yang ada Lalu kita pilih login Setelah terbuka, kita masuk pada menu non-pendas Cet pada bagian ini Dan kita pilih laporan Lalu Kita pilih cetak KTPU THI Lalu kita pilih laporan Pilih laporan Lalu kita pilih laporan Lalu kita pilih laporan lalu kita pilih cetak ktpu nah kalau di hp filenya akan langsung terdownload seperti ini namun pastikan kawan-kawan memiliki aplikasi yang bisa membuka atau yang bisa untuk mengakses file pdf disini saya menggunakan aplikasi dari wps office sekian tutorial yang bisa saya berikan dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya pada kolom komentar